Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mau berkunjung ke channel saya Sebelumnya kita sudah memupas informasi tentang beberapa koin nikel tahun 70an Yaitu pecahan 100 tahun 73, 100 tahun 78, dan 50 tahun 71 Kali ini saya akan memupas informasi tentang koin nikel pecahan lainnya Yaitu pecahan 25 rupiah Barangkali ini bisa menjadi nostalgia bagi generasi tanpa penuluhan yang apa sempurna saya Biasa saya berguna untuk jajan sehari-hari Yang koinnya sangat sering Bagaimana ciri-ciri dan karakteristik koin ini Dan berapa harganya dibasarkan Sangat sering Mari kita simak Berikut Koin 25 rupiah tahun 1971 Ciri-ciri dan karakteristiknya Koin ini juga berbahan kukro nikel atau nikel Mempunyai tampilan depan yaitu gambar burung merbanti makota dan RP 25 Sedangkan untuk gambar belakangnya itu desainnya akhir sama dengan koin 50 rupiah tahun 71 Cuma perbedaan di angka 25 rupiahnya Koin ini bergerigi dan mempunyai ukuran atau diameter 20 mm bagi generasi tahun 80an sama seperti saya Koin ini termasuk kecil Jujur Saya dulu agak bingung menyimpan koin ini Karena terlalu kecil Kalau disimpan di dalam kantong takut kecece Biasanya saya ikat di baju menggunakan karet Bagi generasi tahun 90an bisa membandingkan dengan koin 50 kepodang itu kurangnya sama Kalau kita bandingkan dengan koin 25 palang itu koin 25 rupiah tahun 71 lebih besar dibandingkan dengan koin 25 palang Sedangkan untuk beratnya, koin ini mempunyai berat lebih kurang 3 setengah Selanjutnya, kita masuk ke masalah harga pasarannya saat sekarang ini Maaf sebelumnya, channel saya ini bukan channel tempat jual beli uang kuno Saya cuma sekedar berbagi atau sharing informasi seputaran uang kuno Sebenarnya, kalau informasi ini bermanfaat Silahkan teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Karena itu semua gratis dan sangat berguna bagi saya sendiri Terima kasih bagi yang sudah subscribe Harga pasaran koin 25 rupiah tahun 71 Kalau kita bandingkan dengan saudaranya, koin 50 tahun 71 Kalau kita perhatikan jumlah cetakannya pun hampir sama Cuma kalau dari masalah harga, ternyata koin 25 lebih mahal dibandingkan dengan koin 50 Mungkin banyak yang minat pada koin ini Kalau harga di pasaran di komunitas itu dihargai sekedaran Rp. 1.000 sampai dengan Rp. 1.500 bergepingnya untuk kondisi usage atau kas beredar Sedangkan kalau saya cek di marketplace rata-rata dijual seharga Rp. 2.000 bergepingnya Demikianlah informasi tentang koin 25 rupiah tahun 71 Saksikan video saya selanjutnya tentang koin nikel terakhir tahun 70 an yaitu pecahan Rp. 10 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!